Selebgram Rahel Fenya akhirnya membuka suara terkait dugaan kabur dari karantina setelah pulang dari New York, Amerika Serikat. Rahel mengaku dirinya tidak pernah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Hal tersebut dilakukannya karena rindu kepada anak-anaknya dan ingin segera menemui mereka. Dikutip Tribunews.com dari kanal YouTube Boy William pada Senin 11 Oktober, Rahel Fenya memberikan klarifikasinya. Selama ini kabar yang beredar di publik, ia kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Pademangan. Namun, ia mengaku tidak pernah sekalipun menjalani karantina setelah kepulangannya ke Indonesia dari Amerika Serikat. Padahal seharusnya ia menjalani karantina selama 8 hari pasca kepulangan dari luar negeri. Selebgram tersebut mengaku menyesal terkait hal yang sudah ia lakukan. Rahel mengatakan, alasan dirinya memutuskan kabur dari karantina dikarenakan merindukan kedua anaknya. Meski demikian, ia sadar bahwa alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran. Rahel pun menyebutkan kalau dirinya sudah tiba di Indonesia sejak 17 September 2021. Seharusnya, ia sendiri harus melakukan karantina dari tanggal 17 hingga 25 September. Sedangkan dirinya mengakui, baru ke Bali pada tanggal 25 September di sore hari. Ia membantah kalau kepergiannya ke Pulau Dewata untuk merayakan ulang tahunnya. Mengakui kesalahannya, ibu dua anak itu siap menerima konsekuensi. Sementara itu, jajaran Polda Metro Jaya akan mengundang Rahel Fenya untuk menyampaikan klarifikasi terkait pelanggaran aturan kekarantinaan. Pemanggilan terhadap selebgram kondang itu dijadwalkan pada Kamis 21 Oktober. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Usri Yunus meminta Rahel Fenya untuk hadir. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Usri Yunus meminta Rahel Fenya, Kombes Polisi Usri Yunus meminta Rahel Fenya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!